Intro Nah ini dia miniatur truk oleng Hmm keren juga ya Kamu tau gak saking kerennya Truk oleng ini jadi kegemaran mbak imung loh Weleh gimana ceritanya ya Usaha ini awalnya bermudalkan hanya 500 ribu rupiah loh Adi, seorang penjual sayur asa pabuaran Memanfaatkan waktu luangnya untuk membuat miniatur truk yang dinamai truk oleng Hasilnya ternyata cukup sukses dalam sehari Dirinya bisa menjual 5 hingga 10 miniatur truk oleng Apalagi di momen lebaran seperti saat ini Penjualannya pun bisa meningkat drastis Adi dibantu istrinya Setiap hari sejak 3 bulan lalu menekuni bisnis membuat miniatur truk oleng Selain disukai oleh anak-anak yang ada di sekitar rumahnya Ternyata truk oleng buatan Adi juga dipesan oleh artis kondang sekaligus youtuber Mbak Imwong Berarti selama 3 bulan ini fokusnya ke truk dong Pak? Iya ke truk karena dagangnya lagi musim hujan susah Kalo musim hujan sayurannya susah waktu lagi Imlek kemarin Iya semenjak dari itu udah gak dagang lagi Kalo satu truknya itu dijualnya berapa Pak? Ratu Seratus ribu? Iya seratus ribu Kalo sehari bisa dapat berapa? Apa namanya yang beli? Yang beli mah tiap hari mah ada aja lah Pak punya bangsa kurang lebih 2-3 lah Kalo buat sehari yang beli 2-3 truk? Iya tapi semenjak lagi semenjak lebar ini ya 10 sehari bisa Nah ini yang Ico bapak-bapaknya kan mau minta tanda tangan sama Baimwong Terus kata Baimwong kira mau dijual mobilnya dia ke rumah Baimwong bapak-bapak itu Katanya mau minta tanda tangan doang fan dia sama bapak-bapaknya sama Baimwong Udah ini ya gitu doang tapi Baimwong suka sama mobilnya Oh gitu mau dibeli sebenernya? Iya mau dibeli kalo bapak jual saya beli gitu Oh gitu? Ada Youtubenya ada kok tinggal di klik aja Di Youtubenya si Baimwong? Iya di Youtubenya Baimwong